Babak baru kudeta demokrat, AHI Tuding Muldoko punya niat busuk ingin jegal pencapresan Anis? Apa hubungannya, Gus? Kudeta partemu yang tak becus kau pimpin dengan menjegal Anis? Tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staff Presiden atau KSP Muldoko dan Dr. Hewan Johnny Alan Marbun Masih mencoba-coba untuk mengambil alih partai demokrat Pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lain Gak tau balu! Untuk itu kita coba ada lihat kemungkinan-kemungkinan lain Kisru demokrat ini jelas memang terkait dengan kekecewaan para kader demokrat di bawah Yang marah dengan elitisme pimpinan partai Bahwa mereka merasa tidak dilibatkan, dihianati Dan merasa bahwa yang mendapat kesempatan hanyalah SBY, keluarganya, dan orang-orang dekatnya Itu agak sulit dibantah Ketidakpuasan itu sudah terasa sejak lama Namun pertanyaannya Siapakah yang kemudian memanfaatkan ketidakpuasan tersebut Sehingga bisa bergulir sampai tahap kongres luar biasa Yang menggulingkan AHY Lagi-lagi gigit jari Gak jadi calon wakil presiden lagi Kasian memang AHY Dan lebih kasian lagi nasib demokrat ke depan Kalau AHY gak jadi apa-apa Bisa dibilang suara demokrat di Pilpres 2024 2024 akan meluncur lebih dalam ke dasar jurang Tenggelam dan hilang Saya ulangi Sebetulnya sejak tahun lalu Kita sudah mengingatkan Ini bakal ada PK Tetapi pasti sangat politis Tujuannya adalah Membungkam oposisi Partai Demokrat adalah partai oposisi Dan juga menghadang Termasuk berpotensi mengubarkan koalisi perubahan Kini dugaan itu terbukti Ketua mempartai demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY Melawan upaya kepala staf presiden Muldoko Yang mengajukan peninjauan kembali Atau PK Kemah-kemah agung Untuk menggugat putusan kasasi Dalam kasus kongres luar biasa demokrat AHY menyebut PK diajukan Muldoko pada 3 Maret lalu Atau satu hari Setelah partainya mengusung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan Sebagai bakal calon presiden AHY lantas menemui seluruh kader partai Lewat apel pimpinan 3 April pagi kemarin Yang dihadiri 38 ketua DPD 514 DPJ Dan 1.800 anggota DPRD Forum ini menurut AHY Berpendapat jika PK itu Bukan tidak mungkin erat kaitannya Dengan tujuan menggagalkan pencapresan Anies Apalagi menurut AHY Praktisi hukum juga menyebut PK bisa menjadi ruang gelap dalam pengadilan Karena ada celah masuknya intervensi politik Bila intervensi itu benar terjadi Maka keadilan dan demokrasi di tanah air Dinilai sudah dalam keadaan lampu merah Alias darurat Bagaimanapun AHY menyebut Pihaknya sadar ada resiko yang harus ditanggung Ketika mengusung baca presi yang tidak digandaki oleh rezim penguasa Sejak tahun lalu menurut dia Perwakilan tim kecil yang membantu Anies Sudah menyampaikan resiko ini Bahwa bukan tidak mungkin penguasa akan meradang Termasuk resiko dari upaya Mudoko Yang akan mengajukan PK Untuk menghambat laju koalisi perubahan Bahkan sejak tahun lalu pun AHY menyebut Internal Partai sudah memprediksi Bahwa PK ini pasti akan sangat politis Dan berpotensi membubarkan koalisi perubahan Hari ini AHY menjelaskan jika kasasi telah menolak gugatan Mudoko Lewat putusan nomor 487 Kering K Kering TUN 2022 Pada 29 September 2022 Tapi kini kata AHY Mudoko mengklaim telah menemukan 4 nofum Alias bukti baru Akan tetapi AHY membantah nofum yang diajukan Mudoko Sebagai bukti baru Sebab keempatnya sudah menjadi bukti dalam sidang PTUN Jakarta Atas tindakan Mudoko ini AHY secara resmi mengutus tim hukum Untuk mengajukan kontra memori Atas jawaban atas PK Mudoko Ke PTUN Jakarta Demokrat pun meminta bantuan kepada Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa Untuk memimpin tim hukum melawan Mudoko Seperti AHY Hamdan pun Satu suara bahwa Keempat nofum yang diajukan bukanlah bukti baru Akan tetapi Mudoko mengaku tidak mengerti terkait pernyataan AHY Yang menyebut Ada 4 nofum atau bukti baru Yang menjadi dasar dalam PK Yang kembali dilayangkan kubu Mudoko Saya rasa Apa yang diungkapkan oleh AHY Sebagai bentuk atau upaya mengurang isu ini Terus-menerus Agar dipandang publik Pihak AHY lah yang selalu dizolimi Padahal Pejabat Humas Mahkamah Agung Soeharto menyatakan Belum menerima pengajuan PK Dari kubu Mudoko Hal ini menandakan jika AHY Sengaja memunculkan isu ini Agar demokrat kubu AHY Bisa menyerap simpati dari masyarakat Menjual narasi terzolimi AHY ini menurut saya Terlalu membesar-besarkan sesuatu yang kecil Dia bingung sendiri Ketakutan kursinya diambil oleh Mudoko Ya gopuh sampai harus mengumpulkan kadernya Hanya untuk melihatnya berpidato Dan yang mengejutkan lagi Kita akan melihat AHY beserta sang istri Juga Peppo Akan banyak menyuarakan keprihatinannya Dalam beberapa waktu ke depan Apakah akan membuat rakyat bersimpati? Ya yang bersimpati paling juga diehardnya saja Rakyat mah sudah muak dengan drama-drama play victim khas CGS Satu lagi sebentar lagi ya Kalau gak salah bulan ini Anas Urbaningrum akan bebas Gak mungkin Anas akan diam begitu saja Setelah apa yang dia alami selama ini Tentu ini akan menjadi bagian drama menarik Menuju 2024 Gak sabar Anas Urbaningrum akan bebas Jadi bagaimana menurut Anda? Kembali flexing Lagi-lagi terjiduk gaya calon ibu negara CGS Pakai tas ratusan juta Bikin rakyat susah menjerit Tidak perlu pamer ke media sosial Akhirnya seperti Anisya Pohan ini Mau pamer Mau sok-sok jago Sok pinter Tapi keeplinger Salah pula Kontroversi istri pejabat yang flexing Dengan memamerkan barang-barang mewah di media sosial Semakin marak terjadi Salah satunya Istri Ketua Umum Partai Demokrat Anisya Pohan Beberapa waktu lalu Anisya Pohan tampak ikut menemani sang putri Menonton konser Harry Styles Di National Stadium Singapura Momen keseruan keduanya saat menonton konser pun Dibagikan Anisya Dalam akun Instagramnya Dalam beberapa unggahan yang dibagikan Terlihat Anisya Pohan bersama sang putri Dan beberapa rekannya Berpose bersama di acara konser tersebut Nah dalam salah satu foto terlihat menantu SPY itu Tampil simpel Mengenakan kaos berwarna putih Yang dipadukan dengan rok jeans panjang Rambut panjangnya tampak dibiarkan terurai Di sebelah Anisya berdiri sang anak Almira yang kompak mengenakan kaos berwarna putih Dan celana panjang jeans Sama seperti sang mama Almira pun tampak membiarkan rambut panjangnya terurai Melihat penampilan Anisya dan Almira yang tak jauh beda Tak sedikit netizen yang memuji penampilan keduanya Anisya dan Almira disebut-sebut jadi mirip pasangan kakak adik Alih-alih ibu dan anak Apakah Anda setuju? Dalam foto-foto yang diunggah juga terlihat Istri Agus Harimurte Yudhoyono itu Melengkapi penampilannya Dengan mengenakan sebuah tas lempang kecil Siapa sangka jika tas kecilnya itu berharga hingga belasan juta rupiah Seperti dilansir dari situs Coxip Rupanya tas lempang mini yang dikenakan Anisya Berasal dari merek Perancis Goyard Lama pouch black Yang ditaksir mencapai sekitar 19,6 juta rupiah Tapi ya begitulah Atas geoflexing keluarga pejabat tertentu memang layak dimaklumi Publik tentu berpikir normatif bahwa pejabat dituntut menunjukkan integritas diri Secara penuh bagi negara dan bangsa Termasuk menghindari kesan glamor Sehingga menimbulkan kecamburuan sosial Jika yang terlihat justru hal sebaliknya Mereka niscaya menilai sang pejabat bertindak culas Tapi bukan itu saja ya Baru-baru ini Kembali Anisya terciduk mengunjungi Tumurun Museum Kota Surakarta Dalam kesempatan itu Ibu satu anak ini tampak datang bersama sang mertua Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono Beserta dengan suami dan anaknya Anisya tampil elegan Mengenakan atasan berkerah dengan detil lengan balon Dan midi skirt hitam Ia melengkapi penampilan tersebut dengan flat shoes Dan menanteng sebuah tas hitam Dari band terkamuka Chanel Tas hitam Anisya Pohan seakan mencuri perhatian Karena ternyata juga memiliki harga yang cukup fantastis Itu merupakan Chanel Lars 19 Flatback Black Lamp Skin Mixed Hardware Yang menurut situs Madison Avenue Kutur Dibandrol mencapai 7.000 USD Atau setara 107 juta rupiah Gila benar Ras buatan Italia ini Terbuat dari kulit domba hitam Dengan perangkat keras logam campuran Dan memiliki kelting berlian khas Pada top interlocking khas CC Saku belakang luar Pegangan rantai atas Dan rantai logam silver dan emas panjang Penampilan Anisya ini nampak Dalam postingan sang suami Di Instagram belum lama ini Terima kasih telah menonton